Hai sembahkonek keterkabem wu sembahkonek sampai ke bone paksana anaknya wu bone paksana dikidulurku ome paksana keter ya Allah ome paksana dikenter lagi wu LPG LPG Allah wu sembarang si tiga wu keterlur ome paksana nengte wu ome paksana nengte awal tahun baru tahun 2022 ini dimulai dengan kabar berita dari Gunung Semeru hujan deras mengguyur kawasan Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar hujan ke sejumlah daerah aliran sungai Das salah satunya sungai Leprak yang berada di desa sumber wuluh kecamatan Candipuro lumajang besarnya banjir lahar membuat sebuah rumah milik warga yang berada di dusun kebondeli utara desa sumber wuluh kecamatan Candipuro terbawa arus banjir peristiwa yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat ini membuat bangunan rumah beserta isinya terbawa arus banjir beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut petugas BPBD lumajang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir lahar Gunung Semeru selain itu warga diimbau tidak mendekati sungai saat terjadi banjir lahar dengan jarak aman minimal 500 meter Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Bapak Indra Wibawa Leksana mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat terjadi banjir segera menjauh dari sungai minimal 500 meter ketika terjadi banjir lahar Gunung Semeru Curah hujan yang cukup tinggi selama bulan Desember dan Januari memang menjadikan Gunung Semeru yang baru saja terkena erupsi dengan lahar dinginnya terutama di lereng-lereng Semeru dan juga di aliran sungai perlu meningkatkan kewaspadaan masyarakat Semoga warga masyarakat yang berada di sekitar Gunung Semeru dalam keadaan baik-baik saja ya kawan dan semua bisa diatasi dengan baik Terima kasih